assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di apiran channel salah satu channel yang menyediakan informasi seputar dunia pertanian perkebunan peternakan dan lain-lain oke di video kali ini kita akan membahas tentang padi merah cara mengatasi padi merah akibat terkena sundep itu ada dua cara selain penyimpanan dengan buat obat bermerek seperti bela expert atau payego ada cara yang lebih hemat dengan obat nasab obat apa itu ini dia nah Nah, obat-obat tersebut memiliki harga yang cukup terjangkau dibandingkan pil eksper dan bayi ikut Tapi, obat-obat tersebut juga dapat digunakan untuk diserangan sundat Karena memiliki bahan aktif yang sama seperti obat-obat yang terkemuka Untuk cara penggunaannya sendiri, bertangkehnya Anda bisa memakai 30 ml untuk bertangkeh 16 liter Dan penyebraiannya bisa Anda lakukan setiap 3 hari sekali Sampai padi Anda mulai hijau kembali Seperti sediakan Tapi, ada baiknya Anda melakukan pencegahan Sebelum padi Anda terkena sundat Karena sundat tidak bisa disebelekkan Bisa gagal panen nantinya Jika dibiarkan Dan tidak cepat-cepat diatasi Untuk pencegahan sendiri, Anda bisa melakukan penyebraian dari mulai padi umur 10 hari setelah tanam Dan setiap satu minggu sekali, Anda spray pakai obat-obat tersebut Dan insya Allah padi Anda tidak akan terkena sundat Jika Anda rutin memberikan inseksi tersebut Tentunya Ditambah pupuk Cair maupun Pupuk-pupuk lainnya Jika di tempat Anda mengalami kondisi padi yang seperti di tempat saya ini Maka segera lakukan penyemprotan sebelum terlambat Terima kasih Itu saja yang bisa saya bagikan dalam video kali ini Semoga bermanfaat Dan jangan lupa subscribe ya Jika kalian suka dengan video-video ini Tinggalkan komentar kalian di bawah Dan selamat menonton Share juga video ini ke teman-teman kalian Jika Anda rasa video ini bermanfaat Dan nantikan juga video-video saya selanjutnya Seputar obat-obatan Penyakit padi Dan cara merawat tanaman Oke terima kasih Saya Apirin channel undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih